Bojan Hodak senang untuk kali pertama selama mengendalikan Persib Bandung dia bisa mengalahkan PSM Makassar skor kemenangan yang diraihnya pun cukup telat 2-0 dan yang menggembirakan Bojan Hodak kemenangan perdananya itu diraih saat Persib Bandung baru sepukan berlatih bersama dengan para pemain asing dan lokal anyarnya Jujur saya sangat senang melihat penampilan pemain di laga perdananya di Piala Presiden tahun ini Penampilan anak-anak Bandung meledak-ledak dan sangat bagus karena mereka bisa meraih kemenangan kata Bojan Hodak Bojan Hodak pun merasa surprise dengan penampilan anak asunya yang bisa mendominasi permainan Gelombang serangan dihamparkan sepanjang babak pertama Mereka sukses membuat badai tsunami di benteng pertahanan PSM Makassar Bojan Hodak pun tidak sungkan memuji benteng pertahanan Persib Bandung yang tetap kokoh dan sulit ditembus oleh anak-anak Makassar PSM tampil frontal dan berani menyerang di babak kedua pasca Persib Bandung merotasi pemain-pemain utamanya Tapi Teja Paku Alam tampil sangat safety Nick Kui Pers yang di babak pertama diduetkan dengan Kakang Rudianto Lalu digantikan oleh Victor Ibu Nepo yang dimasukkan di babak kedua Tampil lugas tanpa kompromi Membuat lini serang PSM frustasi bagaimana caranya menjebol gawang Teja Paku Alam Benar kami menang 2-0 atas PSM Makassar Tapi permainan Persib masih sangat luktuatif Mendominasi di babak pertama Tapi terus ditekan di babak kedua Itu karena kami masih belum siap untuk tampil kompetitif di Piala Presiden tahun ini Ungkap Bojan Hodak Tidak aneh Ada pergerakan dan aksi anak-anak Bandung yang indah, eksplosif dan sangat menghibur Boboto Sebaliknya ada juga ruang-ruang kosong yang diciptakan pemain Persib Bandung di laga perdanaannya itu Yang membuat benteng pertahanan dan gawang Teja Paku Alam nyaris di jebol striker-striker PSM Makassar Praktis Performa Persib Bandung tidak seimpresif penampilannya di Liga 1 musim lalu Aksinya pun tidak segarang saat anak-anak Bandung rajin mengoleksi kemenangan Hingga mereka sukses mengakhiri kompetitif Liga 1 musim lalu dengan gelar juara Mengakhiri puasa gelar selama 10 tahun Tapi jika Bojan Hodak masih tetap kokoh dengan pendiriannya Tidak mau merevisi targetnya di Piala Presiden Itu karena pelatih berpaspor Kroasia hanya menjadikan Piala Presiden kawal candra di mukanya Piala Presiden dalam benak Bojan Hodak bukan tempat Persib Bandung meraih gelar juara Sekalipun turnamen pramusim Piala Presiden menggelontorkan hadiah yang menggiyurkan 5 miliar disediakan panitia untuk tim juara selama 17 hari perhelangan Beda dengan Liga 1 yang menyediakan 2 miliar rupiah hadiah untuk sang juara Selama 11 bulan bergelut dengan kompetisi yang ketat dan keras Makanya target utama Persib hanya juara di Liga 1 dan AFC Champion League 2 Bukan di Piala Presiden Di Piala Presiden kita hanya mengejar kemenangan demi kemenangan di setiap laga Tidak ada target untuk jadi juara Itu penekanan saya di Piala Presiden tahun ini Ucap Bojan Hodak Tapi jika para pemain Persib punya hasrat besar jadi juara Maka itu akan sulit ditahan oleh Bojan Hodak Apalagi jika performa tim terus menanjak Pesan Bojan Hodak yang bisa ditangkap adalah Jangan sampai para pemainnya mengalami cedera parah Hanya karena mengejar kemenangan demi kemenangan Dan menjadi juara di Piala Presiden Itu yang tidak diinginkan Bojan Hodak Dia berharap tujuannya membangun kekuatan baru di Liga 1 dan AFC Champion League 2 Tercapai liwat jalur pemantapan tim di Piala Presiden Tidak terganggu oleh cedera parah pemainnya Momentum Persib Bandung bukanlah di Piala Presiden Telar Piala Presiden Pemain kami sudah siap manggung di Liga 1 dan AFC Champion League 2 Itu pertarungan Persib yang sesungguhnya Selepas menjadi juara musim lalu Dan kami halus kembali menjadi juara Liga 1 Ungkap Bojan Hodak